PSIS Semarang akan melakoni laga tandang melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-20 Liga 1. Di tengah persiapan kedua tim bertemu sekuat PSIS melakukan pemeriksaan mata kepada para pengkawannya. Laga antara Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang akan berlangsung pada Minggu 26 November pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengenai venue pertandingan belum diketahui secara pasti sebab Persebaya menginginkan bermain di Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya. Bagi PSIS bertemu Persebaya tentu bukan perkara mudah meski pada putaran pertama di Jati Diri Semarang Marukawa CS menang 2-0. Apalagi Persebaya telah melakoni perombakan di sekuatnya kali ini. Meski begitu berbagai persiapan kini dijalani, PSIS satu diantaranya melakukan tes pemeriksaan mata di Rumah Sakit Wongso Negoro, Kota Semarang pada Selasa 21 November. Akhirnya pemeriksaan mata ini juga merupakan program tim pelatih di tengah jeda kompetisi pada ajang FIFA Match Day. Pemeriksaan mata kali ini diharapkan mampu memastikan kondisi mata pemain pada saat menghadapi latihan, pertandingan, dan kehidupan sehari-hari. Dr. Tim PSIS Radio Haryo menyebut program tes mata ini juga merupakan rangkaian program rutin di tengah kompetisi. Di sisi lain, PSIS tetap melakukan persiapan intens jelang melakoni partai away kontra Persebaya. Pelatih PSIS, Jibat Agius, menyebut timnya bakal melakoni partai berat kontra Persebaya. Apalagi menurut dia, laga PSIS kontra Bacul Iju merupakan partai syarat gengsi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.